Senin malam, ratusan anggota Ormas Islam yang tergabung dalam barisan anti aliran sesat berantas menggerebek sebuah gudang yang menyimpan minuman keras di daerah Sukaraja, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Mereka kesal dengan sikap polisi yang terkesan mendiamkan adanya peredaran minuman keras di Kota Sukabumi. Apalagi gudang minuman keras ini berada di dekat Maposek, Sukaraja. Dalam aksi penggerebekan ini, ribuan botol minuman keras siap edar diambil paksa anggota Ormas. Ketua Berantas mengaku gudang harus ditutup karena merupakan gudang miras terbesar di Sukabumi. Pihak Berantas menyesalkan aksi diam petugas sehingga mendorong Ormas Islam melakukan aksi sendiri. Kami minta kepada kepala gudang dan owner ini tempat untuk menutup tempat ini, gudang miras terbesar di Sukabumi, 1x24 jam. Kami akan lebih. Kami menadap. Kalau sampai tidak ditutup, kami akan menurunkan dengkila perlu dengan masyarakat. Dan kami akan menurunkan seluruh anggota dan Laskar kami bila perlu, Ormas-Ormas lain kami akan ajak. Ribuan botol miras yang diambil kemudian diserahkan kepada polisi guna dimusnahkan. Gudang minuman keras kemudian dipasang garis pembatas polisi agar tidak beroperasi kembali. Sementara Ormas ini berencana akan melakukan rahasia dan penggerebekan terhadap gudang-gudang lainnya yang ada di Sukabumi. Anza Suseno, kontributor Sukabumi, Jawa Barat